Halo semuanya, selamat datang di episode pertama dari Podcast Born. Episode kali ini akan dibawakan oleh saya, Anastasia Evelin Sutanto, dan Halo Mas Rilga, Pasca Pratama. Hai Mas, jadi kita mau bahas apa sih di podcast ini? Hai Evelin, bentar-bentar. Sebelum kita kasih tau nih bahasan dari episode pertama, gimana kalau kita jelasin dulu nih ke teman-teman sebenarnya kita tuh apa sih? Podcast ini apa sih? Boleh banget Almas, langsung aja. Oke, langsung ya. Oke teman-teman, nah podcast kita kali ini namanya Podcast Born. Bincang on Reh Profession. Nah, dari namanya sendiri aja udah ketahuan kan kalau misal kita bakal ngomongin sekeba-sekebi soal profesi hukum. Iya nggak, Fe? Iya, Almas. Nah, tadi kan Almas udah ngasih tau nih asal-usul nama Podcast Born. Jadi podcast kita sendiri tuh mau bahas tentang apa sih? Jadi kita mau bahas tentang optimalisasi peran KAI dalam mengukur unprofesional kondak hakim. Aduh, kayak berat banget nggak sih bahasannya, Almas? Tenang aja lah, teman-teman. Jadi di sini kita tuh bakal membahas tema kita tuh dengan santai. Dan selain itu, biar mudah dimengerti, kita juga bakal membagi podcast kita ke dalam tiga episode. Jadi di episode pertama ini kita bakal bahas apa aja sih, Almas? Nah, episode pertama yang kali ini banget nih, kita bakal opening dulu, teman-teman. Kita bakal perkenalan, kita jelasin nih definisi dari unprofesional kondak ini. Terus kita juga bakal ngomongin soal penglasifikasiannya. Dan juga supaya lebih legal nih, kita bakal kasih data dan laporan mengenai unprofesional kondak di Indonesia. Seru nggak sih, Fe? Of course lah, pasti seru banget. Oke, oke, oke. Without any further ado, langsung aja nggak sih, Fe? Oke, sebenarnya, apa sih yang dimasukkan unprofesional kondak? Gue aja yang enak hukum, masih ngawang gitu loh. Masa sih lo nggak tahu. Kan gitu udah diajarin di mata kuliah etika dan tanggung jawab profesion hukum. Yaudah gue jelasin deh ya. Tapi sebelum gue jelasin tentang unprofesional kondak hakim, lo tau nggak sih tentang 10 kode etik hakim? Apa? 10 kode etik hakim? Jujur nggak, Fe? Gue nggak ngerti. Coba dong tolong jelasin. Nah, jadi kayak lo tau, hakim di Indonesia kan berperan sebagai unsur utama yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Nah, dalam menjalankan wawanan dan tugas hakim, dalam rangka menegakkan hukum, hakim tuh dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim. Hmm, gitu ya, I see, I see. Terus, hubungannya 10 kode etik hakim sama unprofesional kondak itu apa, Fe? Nah, jadi kode etik dan pedoman perilaku hakim, atau yang kita ingat jadi KIPPH aja ya, KIPPH tuh hadir sebagai panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Jadi, KIPPH tuh mencerminkan pekerjaan hakim yang digolongkan sebagai kelompok pekerjaan profesional. Hmm, jadi kayak semacam aturan sikap tindak gitu ya, Fe? Jadi kayak hakim tuh dalam menjalankan tugasnya juga diatur, jadi nggak semena-mena gitu, ya nggak? Betul banget, Almas. Itu pintar. Jadi, 10 kode etik dan perilaku hakim itu ada, gue sebutin ya, 1. berperilaku adil, 2. berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan yang terakhir, dan jadi tema podcast kita ini adalah bersifat profesional. Oh, bener-bener, jadi sebenarnya unprofessional conduct itu berhubungan dengan kode etik tadi, yang ke-10 ya, yang bersifat profesional, bener nggak? Iya, betul banget. Jadi gue jelasin nih ya, profesional sendiri tuh diartikan sebagai suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekat untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Jadi sikap profesional ini mendorong terbentuknya pribadi hakim yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan. Oke, tapi bener-bener-bener gue itu masih belum paham deh, V. Jadi maksudnya unprofessional conduct itu apa? Nah, jadi unprofessional conduct sendiri itu kesalahan atau kelalaian hakim dalam menerapkan keahlian substantif maupun prosedural. Jadi unprofessional conduct ini termasuk dalam perbuatan pelanggaran teknis yudisial atau yang bahasa keren ya, legal error. Jadi sekarang udah ngerti belum mau, Mas? Oke, gue mulai ada semacam gambaran gitu. Jadi kalau misalnya boleh gue make it simple, unprofessional conduct itu adalah penyelewengan dari kode etik hakim tadi, ya enggak? Terutama yang ke-10, yang terakhir, yang berksifat profesional, ya enggak? Tuh, pinter banget. Nah, jadi lu bisa ngasih contoh enggak sih tindakan-tindakan hakim yang dianggap enggak profesional itu apa? Benar, ini menurut gue ya, Fek. Kalau misalnya salah, tolong dikoreksi. Kan kita udah cek bagian-bagian di sini. Yang pertama, tuh keliru membuat laporan atau putusan, ya enggak? Itu fatal banget dong, pasti. Terus yang kedua, mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan, which is itu juga enggak kalah penting atau fatalnya. Dan yang ketiga tuh, kalau boleh-boleh bilang, adalah menggunakan undang-undang atau peraturan yang udah dicabut sama MK. Iya enggak? Buset, gila, bener banget. Emang gue cocok banget ya jadi guru. Masih enggak gitu dong, dosen dong. Tapi, tadi gini, Fek. Sebenarnya nih, kalau kita ngomongin di Indonesia, praktek dari unprofessional conduct itu gimana sih, Fek? Coba dong, bisa lu jelasin enggak sih? Ah, lumah. Lisa sendiri dong. Dari tadi nanya-nanya mulu nih, Almas. Eh lah, hubungan dengan teman-teman yang lain, Fek. Jadi kayak lo tuh sekalian nambah amal gitu loh. Enggak apa-apa lah, bagi-bagi ilmu. Oke, oke, oke. Jadi nih ya, di tahun 2017, Komisi Judisial tuh menerima sekitar 1.473 laporan masyarakat terkait dugaan peranggaran KEPPH. Terus, di tahun 2018, KY menerima 1.719 laporan. Dan di akhir tahun 2019, Komisi Judisial mencatat telah menerima 1.544 laporan masyarakat. Dan tau gak sih, sekitar 30% dari laporan masyarakat tersebut adalah mengenai sikap profesional hakim. Jadi dari jumlah laporan itu, sekitar 500-nya per tahun tentang sikap profesional hakim, Almas. Banyak banget gak sih? Gila, itu banyak loh. Oke, kalau per tahun 500 laporan, wait, wait, if I can say ya, jadi sebenarnya tuh, ada gak sih kriteria atau parameter yang akhirnya tuh buat nentuin nih, kayak, oh hakim ini dinilai unprofessional nih, jadi kita gak dikit-dikit langsung kayak, ah, lo gak profesional gitu. Ada gak kriteria ini? Gini, gini. Jadi, sebenarnya penerapan prinsip profesional hakim ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya yang pertama, mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik. Kedua, tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerjasama dengan para hakim, serta pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan. Ketiga, mengutamakan tugas judisial di atas kegiatan yang lain secara profesional. Dan yang keempat, adalah menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan. Jadi nih, Almas, kalau hakim yang bertindak menyalahi setidaknya 4 poin yang gue sebutin tadi itu, hakim itu bisa dikatakan tidak profesional atau tidak. Oke, oke, oke. Tapi gini, saya, itu kan gak benar ya, gak baik lah. Masa seorang hakim gak profesional, itu kan menyalahi aturan ya, V, ya. Nah, ada gak sih caranya supaya itu, itu tuh tiktangani gitu loh. Jadi ya hakim itu profesional aja lah. Ada gak? Ada sih, Almas. Lu tahu kan, komisi judisial, kayak... Iya. Tahu? Lu mah taunya gak meyakinkan gitu deh. Jadi tuh, sebenarnya KAYE atau komisi judisial itu kan emang salah satu fungsinya untuk mengawasi hakim. Jadi emang harapannya KAYE itu bisa meminimalisir unprofessional conduct ini. Oh iya, kenapa gue tahu banget. Ceren banget dong. Ijelasin dong, coba jelasin. Gue kipo banget deh. Lu mau tahu. Saulah. Mau banget gue. Oke, oke. Pertanyaan lu bakal gue jawab, tapi gak sekarang ya. Kok gak sekarang? Kapan dong? Nanti di episode 2 Podcast Bor. Waduh, sedih banget. Iya. Jadi selain ngejelasin peran KAYE dalam unprofessional conduct hakim, di episode kedua, kita juga bakal ceritain nih tentang salah satu kasus unprofessional conduct. Asik banget gak sih ceritain kasus kalian ngegosip gitu. Terus, abis itu di episode ketiga, juga kita bakal bahas nih tentang kelemahan penegakan unprofessional conduct oleh KAYE di Indonesia. Oh, oke-oke. Seru banget deh. Gak sabar sih. Nanti nunggu episode 2 karena kita bakal gosip banget. Nah, buat teman-teman semua yang pantengin terus podcast Bor ini, jangan lupa buat nonton episode 2 dan episode 3. Nanti bakal ada podcast-nya lainnya. Ada teman-teman kita yang lain. Ada Diana Misa, ada Rukajian, ada juga Raffi Damat. Nah, pembahasannya juga bakal seru, asik, dan bermanfaat banget. Nah, so, buat teman-teman semua, jangan lupa buat pantengin, tungguin, dan liatin Podcast Bor. Podcast Bor di Changok Reprofession. Thank you. Bye, teman-teman. 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 Terima kasih.